Bagi sebagian besar para selebritis, performa yang menawan selalu menjadi tuntutan, tak terkecuali dalam gaya rambut. Terkadang ada sebagian artis yang mempercayai dengan mengubah gaya rambut akan dapat membawa peruntungan baru. Seperti yang diakini oleh artis dan presenter Cici Panda. Karena saya melihat Agnes Monica. Agnes Monica dengan rambut yang blonde-blonde, dia bisa go international. Siapa tahu dengan saya blonde-blonde, saya bisa go international seperti Agnes Monica. Sebenarnya hobi gontek ganti warna rambut bagi Cici Panda bukan hal baru. Karena sejak masih duduk di bangku kuliah, wanita pemilik nama panjang Veronica Verisha Kumala ini kerap mengubah penampilan warna rambutnya. Sebenarnya gue tuh dasarnya dulu pas kuliah, gue tuh selalu warna-warnain rambut. Cuman setelah menjadi seorang ibu gitu kan, kayaknya kok kalau rambut warna-warna kurang pantas. Tapi gimana sih pada dasarnya karena memang dari dalam diri lo tuh sebenarnya lo suka gitu dengan warna yang tidak biasa. Akhirnya gue iseng, sebenarnya sebelum gue ngecat gue izin dulu sama manajer gue. Gimana nih? Karena kalau laki gue orangnya cuek. Laki gue sendiri pernah rambutnya pink, biru, dia sendiri juga cuek. Ya intinya adalah pas jadi seorang ibu, gue menghilangkan tuh kebiasaan itu. Karena gue kan sempat pikir, oh seorang ibu harus gini, harus gitu. Tapi akhirnya mulailah. Gimana sih dari dalam kan dasarnya. Jadi gue tuh sebenarnya, sebenarnya gue udah mulai color rambut tapi coklat. Agak merah, yang warna-warna aman lah ya. Yaudah akhirnya, gue izin ke manajemen gue. Manajer gue bilang, ah gak masalah kalau memang itu lo ngerasa lo banget. Oh yaudah. Biasanya dengan sering mengganti warna rambut, diperlukan perawatan khusus yang cukup buat merogoh kantong jadi sedikit dalam. Namun hal itu tak berlaku bagi presenter kelahiran Makassar 1983 itu. Ia pilih perawatan dengan biaya yang murah meriah. Cici panda tidak mungkin melakukan perawatan yang sebawah, kecuali di endorse. Gue pakai ini sih, karena gue termasuk cici-cici ya, segala sesuatu pengennya irit. Gue pakai VCO, virgin coconut oil. Jadi sebelum keramas, itu gue taruh di ujung sini. Terus gue pakai shower cap. Gue biarin deh, 2 jam, 3 jam. Kan gue di bleaching 2 kali, jadi ini rambutnya tuh kayak ijuk. Kalau ibu pegang, ibu mau elus, biar aja 25 ribu, ibu mau belus. Kalau di elus tuh kasar banget. Jadi untuk menyelamatkan yang kasar-kasar ini, gue pakai itu.